Intro Pemirsa Anda kembali di AIN News Malang bersama saya Mirva Suri Terlibat prostitusi, 9 remaja di Makassar, Sulawesi Selatan digerebek polisi saat menawarkan remaja putri ke pria hidung belang di salah satu hotel belati Para remaja beroperasi secara daring dengan tarif 250 ribu rupiah Intro Aparat Prosek Rapocini menangkap sejumlah remaja yang terlibat prostitusi di salah satu isma jalan pelita kota Makassar, Sulawesi Selatan Empat remaja, dimana satu diantaranya perempuan yang dijadikan pemuas staf supriya hidung belang ini tidak dapat mengelak saat polisi memeriksa ponsel mereka Polisi mendapati bukti transaksi prostitusi menggunakan aplikasi percakapan Tiga remaja laki-laki bertugas menjadi muncikari dan mencari pria hidung belang Pelaku mematok tarif 250 ribu rupiah yang kemudian uangnya dibagi untuk belanja makanan dan minuman keras Empat orang, diantaranya korban perempuan ibu umur, kemudian ada mucikari tiga Sedangkan lima orang lainnya juga berteman melakukan milu-milu keras Untuk modus operandi pelaksanaan prostitusi yang lain ini Yaitu para mucikari ini kemudian menawarkan kepada lelaki untuk ditemani di hotel Yaitu di Jalan Pelita Kemudian berkisah raga antara 200 dengan 300 ribu Selanjutnya hasil daripada itu kemudian dibagi Remaja yang dijadikan PSK dan mucikari remaja ini Kemudian digelandang ke Pores Tabus Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut Terkait jaringan prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur di kota Makassar Polisi merilis video penangkapan para tersangka kasus pembuatan video porno di Jakarta Penangkapan kelima tersangka termasuk seorang tersangka perempuan dilakukan di lokasi berbeda Tersangka ditangkap di rumah studio di Jalan Jati Raya Pasar Minggu Jakarta Mereka ditangkap penyidik subdit siberdit reskrimsus Polda Metro Jaya Dari keterangan kedua tersangka penyidik kembali mendatangi lokasi lain Sebuah rumah studio di Jalan Srengseng Sawah Jagakarsa Di lokasi kedua penyidik kembali menangkap tersangka seorang perempuan bersama dua rekannya Selain menangkap kelima pelaku penyidik menggeledah dan menyita sejumlah barang bukti hasil produksi film porno Termasuk sejumlah peralatan syuting serta sejumlah komputer Selanjutnya polisi akan memeriksa artis dan selebgram yang terlibat pembuatan film porno Pembuatan film porno itu diduga dilakukan di ruko yang terletak di kawasan Jagakarsa, Jakarta Inilah bangunan yang diduga dijadikan tempat pembuatan film porno di Jalan Srengseng Sawah Jagakarsa, Jakarta Selatan Studio ini diakini menjadi tempat syuting film porno yang melibatkan berbagai kalangan mulai dari selebgram hingga artis Namun sejak digerebek oleh petugas studio ini tidak ada aktivitas Hal serupa juga terjadi di bangunan lainnya Studio yang letaknya tidak jauh dari lokasi pertama juga diduga menjadi salah satu lokasi pembuatan film porno Ya kurang tahu juga saya settingnya itu kapan-nya saya nggak tahu, nggak begitu perhatikan gitu lho Pak Tapi pernah ada gitu Pak? Saya lihat sih ada beberapa kali ada sih tapi nggak banyak apa satu-dua orang doang Sementara dari hasil pemeriksaan para pemeran film porno ini direkrut melalui media sosial tanpa kontrak kerja Dengan sutradara sekaligus pemilik rumah produksi berinisial IR Para pemain film porno rencananya akan dimintai keterangan Jumat mendatang terkait keterlibatan mereka Berduga talent-talent akan kita panggil Rencana dalam minggu ini akan kita lakukan pemanggilan Ya mulai hari ini kita sudah melakukan pemanggilan dan kita jatalkan untuk pemanggilan tersebut hadir hari Jumat besok Rencana hari Jumat besok akan kita lakukan pemeriksaan Sebelumnya subdit siber ditreskrim Suspolda Metro Jaya mengungkap kasus dugaan tindak pidana Pembuatan atau penyebaran konten video porno Polisi menangkap lima pelaku yang berperan sebagai pemilik website, sutradara, dan admin akun website Seorang tersangka perempuan berperan sebagai sekretaris sekaligus pemeran wanita Sejumlah artis dan selebgram diduga terlibat dalam pembuatan film porno Para pelaku mengaku telah meraup keuntungan hingga 500 juta rupiah Dengan menjual konten porno mulai Rp50.000 untuk sehari berlangganan hingga Rp500.000 untuk setahun berlangganan Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, INews, melaporkan Pemirsa mantan gubernur Papua Lukas NMB dituntut hukuman penjara 10 tahun oleh JPU dalam sidang pembacaan tuntutan di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Lukas NMB terbukti menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp46,8 miliar Lukas diakini telah menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa Di lingkungan Pemprov Papua mulai 2013 hingga 2022 Lukas NMB juga dijegal dengan kasus tindak pidana pencucian uang yang saat ini masih diperiksa KPK Selain tuntutan 10 tahun penjara, JPU juga menuntut Lukas membayar uang pengganti terhadap negara sebesar Rp47 miliar Selambat-lambatnya satu bulan setelah kasus ini berkekuatan hukum tetap Jika dalam kurun waktu itu terdakwa Lukas NMB tidak mampu membayar uang pengganti Seluruh harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa Lukas NMB dinilai berbelit-belit dalam memberi keterangan dan berlaku tidak sopan dalam persidangan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan Dan pidana rendah sejumlah Rp1 miliar subsidi dari pidana kurungan selama 6 bulan Dua, menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti Sejumlah Rp47 miliar Rp833 juta Rp485.350 rupiah Selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti Maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti Sidang lanjutan terdakwa kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun Trisambodo kembali digelar di pengadilan Tipikor Jakarta Jaksa penuntut umum memberikan tanggapan atas eksepsi Rafael Alun JPU pada KPK bakal memberikan tanggapan atas eksepsi mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo Terkait kasusnya dalam nota keberatan Rafael yang namanya mencuat setelah kasus yang menimpa anaknya Mario Dandi Satrio itu Menyebut lembaga antirasuah tidak berwenang mengusut perkaranya dan meminta untuk dibebaskan serta dipulihkan apa baiknya Sebelumnya Rafael menyampaikan eksepsi atas dakwaan jaksa dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang Sejak dirinya menjadi pejabat pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo terdakwa kasus tindak pidana pencucian uang Ia diduga menerima gratifikasi salah satunya berupa uang dengan nilai 90 ribu dolar Amerika Serikat Sepak terjang Rafael Alun Trisambodo terungkap akibat ulah anaknya Mario Dandi Satrio Mario ditangkap setelah menganiaya anak pengurus GP Ansor hingga masuk ruang ICU Video penganiayaan tersebut viral di media sosial Publik pun riuh lantaran harta kekayaan yang dimiliki Rafael dan keluarga dinilai tidak wajar Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai kepala bagian kantor wilayah DJP Jakarta Selatan II KPK pun memeriksa Rafael sebanyak dua kali Pada tanggal 1 Maret dan 24 Maret 2023 Rafael diketahui tidak melaporkan seluruh harta kekayaan miliknya Komisi pemberantasan korupsi pun menetapkan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi KPK menemukan tindak pidana dan dua alat bukti yang cukup sehingga penetapan tersangka Rafael tak terelakkan Rafael Alun diduga menerima gratifikasi dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenku dalam kurun waktu 2011 hingga 2023 Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK menemukan indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Rafael Alun PPATK juga memblokir lebih dari 40 rekening Rafael dan keluarganya Dengan nilai mutasi selama 2019 hingga 2023 mencapai 500 miliar rupiah Rafael Alun Trisambodo Dijerat dengan Pasal 12P Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi Ia terancam pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah Tim Liputan Ainews melaporkan Rocky Gerung selesai diperiksa di Baris Krimabes Polri terkait klarifikasi penyebaran berita bohong Informasinya di Ainews malam usai jeda Terima kasih telah menonton!